Ikan cupang alam atau endemik asli Bangka Belitung kini sudah mulai sukar dijumpai. Ikan ini biasa dikenal masyarakat Bangka Belitung dengan sebutan ikan tempalak atau ikan tepalak. Ada tiga jenis ikan tempalak yang masuk dalam kategori ikan endemik, meliputi wild beta burdigala, wild beta saleri, dan wild beta kloroparing. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Post, Cici Nasianita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Cici, selamat siang Cici. Silahkan dengan informasi Anda, apa ciri khas dari ketiga jenis ikan cupang endemik Bangka ini? Selain tiga jenis ini, apakah ada jenis cupang lainnya atau bagaimana? Memang ada tiga jenis ikan cupang alam endemik Bangka Belitung, yakni ada wild beta burdigala, atau biasa dikenal dengan tempalak merah, dan juga ada wild beta saleri, yakni tempalak tungor. Dan ketiga ada wild beta kloroparing. Dan bisa kita lihat di layar, itu adalah salah satu ikan cupang alam kita, yakni wild beta saleri, atau biasa dikenal dengan tempalak tungor. Ciri khasnya sendiri, ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Untuk tempalak merah, itu biasanya berwarna merah, marun, dan ukurannya 3 sampai 3,5 cm. Kemudian untuk yang di dalam layar ini, itu biasanya berkiri khas ada overpulumnya di atas yang berwarna hijau. Kemudian untuk kloroparing, itu ukurannya lebih besar dibandingkan dua jenis yang tadi saya sebutkan, sekitar 10 sampai 12 cm. Dan kemudian juga ada beberapa ikan cupang alam kita, yakni dalam kategori natif atau lokal. Maksudnya itu ada di daerah kita, namun juga ada di daerah lain, maka dikategorikan natif. Yakni ada wild beta smiorum dan wild beta editae. Dan satu lagi, kita juga memiliki salah satu ikan endemik cupang, yakni wild beta sp. Karena belum diketahui, ini spesies seperti apa variannya, namun ini perlu kerjasama dengan leafy, seperti itu. Kemudian apa yang membedakan ikan cupang ini dengan ikan cupang ternak? Baik, jadi ini ikan cupang alam, yang berada di alam, yang langsung ada di sungai. Dan ikan cupang ini tentu saja berbeda dengan ikan cupang ternak. Karena ikan cupang ternak merupakan ikan yang sudah direkayasa genetik, yang di mana sudah tidak alami lagi. Dan memang warnanya akan lebih cantik dibandingkan dengan ikan endemik. Namun perlu diketahui, ikan endemik ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Namun sesuai dengan statusnya saat ini terancam punah, maka tidak bisa diperdagangkan begitu saja. Karena diatur oleh undang-undang. Dan untuk berkembang biaknya pun, ikan cupang alam ini lebih lambat dibandingkan ikan cupang ternak yang bisa lebih cepat perkembangannya. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian terkait tiga jenis ikan cupang yang terancam punah ini, apa penyebabnya dan bagaimana upaya penyelamatan ikan ini? Dari informasi yang kita himpun di lapangan, penyebab utama dari terancam punahnya ikan endemik kita ini adalah karena habitat yang rusak. Salah satu aktivitas yang memang masif di Bangka Belitung yakni adalah pertambangan timah. Dan itu salah satu pemicu faktor utama habitat rusak. Dan tidak hanya itu, juga banyak alih fungsi yang dimana banyaknya sungai atau hutan yang dialih fungsikan menjadi perkembungan. Sehingga kantong-kantong air dan habitat pun berubah seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Cici atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan pendiri yayasan ikan endemik Bangka Belitung. Berikut tayangan yang untuk Anda. Budidayanya, jadi memang untuk itu kita coba dulu untuk ikan endemiknya. Terutama di sini yang sudah berhasil kita budidaya, sudah beberapa bulan belakangan ini. Itu wild beta budigala, tembala merahnya dan wild beta kloroparing. Nah, di mana jenis ini habitannya sudah sangat terancam di alamnya. Harapan kami, ini ya, dari yayasan ikan endemik ke Pulauan Bangka Belitung, di sini ada peran serta dari pemerintah dalam hal regulasi penegasan. Penegasan yang bersifat perda ataupun bergub dalam perlindungan jenis-jenis ikan endemik Pulauan Bangka kita yang ada. Karena ini merupakan satu kebanggaan bagi kita, Pulauan Bangka, karena kita mempunyai harta karing yang terpendam dan tidak dimiliki oleh DNA lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!